Pantai Pangandaran sebagai objek wisata air yang saat ini populer di tengah masyarakat luas ternyata memiliki sejarah panjang yang tak kalah populernya pada zaman kolonial India Belanda tahun 1923. Salah satu bukti dari pernyataan ini tertera dalam surat kabar Belanda The Pranger Board dengan tajuk Pet Hotel Pangandaran. Berita pada surat kabar Belanda tersebut terbit pada tanggal 30 Mei 1923. Dalam koran tersebut tercantum kabar Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata tujuan para pelancong di seluruh Jawa Barat, khususnya yang ada di sekitar Priangan. Selain itu, pantai Pangandaran menjadi titik tujuan wisata karena para pelancong berasaran dengan rute perjalanannya yang menggunakan transportasi kereta api. Apabila pelancong wisata berasal dari daerah Jawa Tengah, maka bisa menggunakan transportasi kereta sampai stasiun Cilacap. Kemudian setelah itu menggunakan perahu untuk menyeberangi lautan yang memutar sampai ke Nusa Kambangan dan berhenti di Pelabuhan Kalipucang. Apabila sudah sampai di Kalipucang, transportasi selanjutnya adalah kereta api dari arah Banjarpariki. Sementara pelancong yang berasal dari arah Bandung bisa menuju Pangandaran dengan menggunakan kereta api atau kendaraan pribadi seperti mobil. Jika pelancong wisata menggunakan kereta api, maka yang perlu diperhatikan adalah pemberhentian terakhir di stasiun Pangandaran. Sekarang letaknya di depan Polsek Pangandaran Karangsalam. Daya tarik pantai Pangandaran sebagai objek wisata kolonial tahun 1923, juga karena perjalanan kereta api menuju Pangandaran adalah perjalanan terpegah di Jawa. Para penumpang biasanya terkagum-kagum dengan keindahan alam pantai Pangandaran tatkala kereta melintasi terowongan dan jepatan Wihelmina. Selain itu, Pangandaran juga terkenal sebagai daerah wisata yang edukatif bagi keluarga orang-orang Belanda yang sedang berlibur. Sebab di Pangandaran terdapat goa-goa yang bisa mengajarkan anak-anak akan praktik penelitian langsung mengenai sebuah fenomena alam yang mana kemudian membentuk goa. Lambat laun dari intensitas mengunjung wisata pantai Pangandaran, saat itu direspon oleh pemerintah kolonial setempat untuk membangun sebuah penginapan, yang kemudian disebutnya dengan istilah pesanggerahan. Pemerintah kolonial Belanda menyediakan penginapan untuk para pelancong. Hal itu ternyata mendapat respon dari beberapa pengusaha pribumi yang aslinya bukan berasal dari Pangandaran. Mereka membeli bangunan bekas pesanggerahan dan mengemas ulangnya dengan cara memperbarui kualitas penginapan. Terima kasih telah menonton!